Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawAug. Kali ini kita akan mencoba game terbaru dari akhir pekan yang judulnya adalah World of Mystery. Jadi buat kalian semua yang suka nontonin MiawAug bermain game Warnet Simulator, Basso Simulator nah ini developernya teman-teman ada game terbaru yaitu World of Mystery. Dan terima kasih banyak kepada developer akhir pekan dan juga si bapak Adilukito yang sudah memberikan game yang satu ini. Dan kalian semua juga sudah bisa memainkannya ya teman-teman. Jadi ga usah banyak bahasa basi langsung saja kita akan mencoba game World of Mystery yang satu ini. Nah seperti apakah gamenya? Let's go! Halo MiawAug, nama saya Nerva. Halo MiawAug, nama saya Nerva. Oke, pencet E. Saya adalah Supernatural detektif yang ditugaskan untuk membantu Anda. Saya dengar Anda adalah detektif baru yang ditugaskan kesini ya. Seperti yang Anda ketahui, akhir-akhir ini kasus misteri di kota meningkat drastis. Sehingga bantuanmu akan sangat berguna bagi kami. Sekarang ayo kita pergi ke kantor. Coba ikutin saya kalau bisa. Buset ditantangin teman-teman ya. Jadi si Nerva ini adalah karakter yang muncul di game Bakso Simulator dan juga Warnet Simulator ya. Kalau gak salah ya teman-teman. Kok gue lupa-lupa ingat? Ya dua-duanya kalau gak salah muncul deh. Oke, let's go. Ikuti Nerva ke kantor detektif. Jika kamu merasa tersesat, lihat minimap di atas kiri atau tekan pencet M untuk membuka peta. Alright. Oke, kita ikutin dia teman-teman. Buset ini lari macam apa ini teman-teman? Hahaha. Nunduk ke depan dong dia. Kayak udah mau jatoh aja. Ya ampun buset tombolnya ada banyak. O, X, N, J, B, C. Ini game macam apa ini teman-teman? Ini seru sekali guys. Di situ ada kristal. Dan ini adalah kotanya. Wah, peningkatannya luar biasa sekali ya ini teman-teman. Keren-keren developer akhir pekan keren-keren sekali. Uh, saya bisa memukul sekarang teman-teman. Dan by the way teman-teman, katanya kalau misalnya kalian pencet escape, habis itu kalian ke setting, mungkin saja ke gameplay, terus tukar, kalian bisa masukin kode pakai huruf besar semua. Ah, gue lupa lagi. Sebentar, gue cari tahu terlebih dahulu. Oh, ini dia guys. Maaf, kami delay. Makanya, jangan delay-delay developer. Saya tahu memang susah untuk membuat sebuah game. Tetapi, jangan PHP sama kami dong. Hehehehe. Udah terbiasa juga ya dengan game-game triple E juga banyak yang delay ya teman-teman. Oke, coba kita tukar. Apakah Miohok akan mendapatkan sesuatu? Sim, salam bim! BIM! Yeay! Kita mendapatkan Red Hoverboard. Jadi jangan lupa diambil guys. Mumpung masih ada. Kalau misalnya sudah hilang, maka kalian tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Dan hoverboardnya, cara pakenya gimana? Pencet B mungkin? Lah, hoverboardnya mana? Oh, pencet X, guys. Nah, itu dia. Pilih mount. Wihdi, sudah bisa. Dan tingkat kecepatannya adalah Bintang 2. Dan kalian bisa mungkin naikin untuk si Wolf, ada kuda, ada unicorn, ada ufo, ada bear atau beruang, ada panda, teman-teman, ada ostrich, ada Vespa. Wah, keren sekali ada Vespa. Cyber Botorcycle mungkin? Mungkin Witch Broom? Bisa jadi kayak Harry Potter? Terus, apa ini? Madi? Madi, oke. Bakso, buset! Gajah? Terus ini Cyber... Cyber Dog mungkin? Elephant Cyber mungkin? Aduh, gue nggak tahu. Ini pokoknya banyak banget ya, teman-teman. Terus, kalau gue lihat-lihat ya, teman-teman, ada si Babang Andi juga di sini. Bisa kita tunggangin kah si Babang Andi? Hahaha... Nanti kita lihat saja ya, teman-teman. Yuk, langsung saja kita akan masuk ke kantor Supernatural Detective. Kamu bisa memanggil musuh dengan meletakkan barang favorit mereka di... Nggak sempet baca! Oke, nggak apa-apa. Ehm... Oh, Nerva-nya ada di sini. Terus itu ada beberapa petugas, teman-teman. Ini mirip banget ya dengan kantor polisi ya? Ya juga. Hai, Pak! Apa kabar? Uh, ada sebuah ruangan rahasia yang dilarang masuk. Apakah di dalam sana ada banyak monster, teman-teman? Pokoknya di sini saya ingin melihat monster. Hmm, oke. Ibu Nerva, kita harus gimana? Sesuai dugaanku, kemampuan Anda memang hebat. Belum apa-apa. Kita sudah dipuji, teman-teman ya. Hah, jadi malu nih. Baiklah, ini kantor Supernatural Detective. Di sini Anda bisa mengambil berbagai tugas, oke? Untuk saat ini, sebaiknya Anda menemui bos dulu. Dia sudah menunggu Anda di dalam. Waduh, langsung ketemu bos dong, teman-teman. Jarang-jarang nih ketemu bos. Yang mana bosnya? Oh, yang ini, guys, bosnya. Hahaha, gue jadi ingat karakter Spider-Man, teman-teman. Ya kan? Siapa? Eee, polisi yang ada di Spider-Man. Yang awal-awal tuh... Aduh, gue lupa lagi namanya. Oh my God, dasar pikun, Miaw Auk. Yaudahlah, gapapa. Yuk, langsung saja kita ajak ngobrol si bapak-bapak ini. Namanya Evan. Oh, siap. Yo, akhirnya kamu sampai juga, Miaw Auk. Aku sudah menantikan kedatanganmu. Perkenalkan nama aku, Evan. Aku dengar kamu adalah salah satu lulusan unggulan dari Akademi. Walaupun kamu masih pemula. Aku yakin bantuanmu akan sangat membantu kami. Aku harap kamu betah dan dapat menjalankan tugasmu dengan baik. Jika kamu membutuhkan sesuatu, segera hubungi aku atau Nerva. Sekarang, ikuti saja arahan Nerva. Dia akan menjelaskan prosedur pekajaan kita sebagai detektif supernatural. Oke, oke. Makasih banyak, Pak. Evan, ya. Evan mah nama gue, ya. Eh, nama gue lagi. Nama temen gue, ya. Ya juga. Oke, Nerva. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan prosedur pekerjaan supernatural detektif. Namun sebelum itu, sebaiknya kita menyiapkan hal-hal yang diperlukan terlebih dahulu. Pertama-tama, ayo kita ke kandang kuda. Kita akan menemui penjaga. Sepertinya dia memiliki sesuatu untuk Anda. Uh, apakah kita akan mendapatkan kuda lagi, teman-teman? Oke. Kalau kamu sudah siap, ayo pergi. Jangan sampai Anda tertinggal, ya. Baiklah, kalau begitu. Kita akan coba pergi ke kandang kuda, ya, teman-teman. Pencet J. Membuka jurnal quest dan tekan quest yang diinginkan untuk melancak lokasinya. Oke. Keluar dulu, guys. Jangan sampai kita tertinggal oleh si Ibu Nerva. Pokoknya di sini kita harus kompetitif, ya. Dia bisa lari, saya pun bisa lari. Saya bisa lari lebih cepat daripada Ibu Nerva. Ibu Nerva, kamu tahu nggak sih lari saya ini? Hah? Ini adalah terinspirasi dari Naruto. Cuma saya kembangkan sendiri aja. Ya kan? Badan ke depan dan tangan ke belakang. Huuuuh, gitu Ibu Nerva. Ibu Nerva, aku nebeng dong larinya. Nah, dengan begini kan aku bisa nyantai Ibu Nerva. Hahaha. Oke Ibu Nerva, kamu pasti bisa. Dorong, dorong. Ah, Ibu Nerva. Ayo dong, bantu aku. Aku capek, tahu. Ini lari-lari kayak begini. Nah, ayo. Aduh, langsung kelempar dong gue. Kita kemana sih? Ibu Nerva, sebenarnya kita kemana ini? Dan di sini ada beberapa karakter yang bisa kita ajak ngobrol sepertinya ya, teman-teman. Hmm, baiklah kalau begitu. Wuuuuh, ada... Makam juga di sini, guys. Ada makam siapa ini? Wuh, ada Syeh-Syeh. Wah, guys, sudah tidak ada Syeh-Syeh di sini ya. Hahaha. Yaudah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Udah nggak ada Syeh-Syeh, guys. Oh, cuma ada Syeh-Syeh. Penghuni Ruko kosong. Oh, yaudah deh, nggak apa-apa, oke. Kayaknya ini kita harus ngobrol sama dia nih. Halo, bang. Eee, Wudi. Idu. Oke. Jadi kamu detektif baru yang bicarakan Nerva? Hmm, buset. Dia ada tato dong, mom. Hahaha. Baiklah, sepertinya kamu layak untuk membawanya. Tolong jaga dia baik-baik. Dia merupakan jagoan favoritku. Jika sampai terjadi sesuatu padanya, kamu harus menanggung akibatnya. Oke, pencet X untuk membuka menu mount. Pilih mount yang ingin dinaiki, pencet Z untuk naiki mount. Oh, oke, 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 oke. Seperti tadi ya. Oh, ada Joshua. Kecepatannya sama nih, guys. Tapi gue mau coba pakai hoverboard terlebih dahulu, baru nanti pakai kuda ya. Yang penting kita coba terlebih dahulu. Simsalabip! Abracadabra! Waduh, keren, Bert. Ganteng, Bert. Ini orang terganteng di kota ini, guys. Wedeh. Gayanya itu loh. Oke, sekarang kita bisa ngobrol sama si Nerva lagi. Oke, jadi bagi-bagi, bagaimana dengan teman barumu? Tolong jaga dia baik-baik ya. Kuda itu akan membantu anda dalam perjalanan. Baiklah, sekarang ayo kita ke toko mistis. Tolong ikuti saya lagi. Aduh, kita harus mengikuti dia lagi nih, teman-teman. Tetapi, daripada kita jalan kaki, teman-teman, lebih baik kita memakai kendaraan kita. Nyeeeeng... Nerva, hai... Liatlah aku, aku bisa terbang seperti ini. Keren bukan? Apakah aku ganteng? Hehehe... Ayo dong, dorong aku dong. Ayo dong. Nah, begini kan enak. Aduh, dia miring sih, teman-teman. Lurus dulu dong. Kalau dia miring kayak begitu, saya tidak bisa didorong dengan baik dan benar ini. Kita mau kemana sih? Ih, kamu itu ya, Ibu Nerva, gak terlalu baik sekali sama saya. Masa saya diberikan kendaraan atau maun? Kamu sendiri berjalan kaki seperti ini, Ibu Nerva, padahal kamu adalah senior saya. Ya ampun. Sekali-kali, manjain diri kamu juga lah, Ibu Nerva. Pakailah yang namanya maun. Yah, kuda atau apa gitu. Oke, Ibu Nerva. Banyak banget ya yang bisa kita ajak ngobrol, guys. Hmm, nanti aja ya. Oke, saya tebak ya. Mungkin saja si Ibu Nerva akan menghilang di sini. Itu kan betul. Oke, kita masuk ke toko mistis. Di dalam toko mistis ini ada apa? Pastinya ada hal-hal mistis. Wow, apa ini? Ada gambar tengkorak, potion, dan juga armor. Hmm, halo? Akhirnya, kita sampai juga ke toko mistis. Di sini, Anda bisa menjual dan membeli berbagai macam barang yang akan membantu Anda dalam tugasmu. Saya kenalkan orang-orang di sini. Yang pertama adalah nona cantik ini. Wih, cantik sih. Dia menjual berbagai macam potion dengan berbagai manfaat. Seperti memulihkan, menguatkan, dan berbagai macam efek lainnya. Kemudian, paman yang di sebelah kanan, dia mempunyai sebuah koleksi pedang dan armor yang bisa Anda dapatkan dengan LP. Haduh, lagi-lagi LP nih, guys. Dengan pedang dan armor miliknya, Anda bisa menjadi lebih kuat. Oh, terakhir adalah Bapak yang di sebelah kiri. Dia menjual berbagai macam beda-beda unik. Anda mungkin perlu barang-barang yang dijual sama dia untuk menyelesaikan misi. Jika Anda ingin ganti pakaian, silakan ke lemari. Baiklah, penjelasan tentang toko misi sudah selesai. Sebenarnya kota ini masih banyak banget toko, tetapi mereka tutup karena kejadian itu. Kejadian apa? Sekarang ayo kita pergi ke tempat berikutnya. Oh, pencet B. Tas kamu dan ada 3 kategori. Konsumsi, monster drop, dan juga barang quest. Kita bisa pencet Q, teman-teman. Eh, pencet O ya? Nah, apaan ini? Kotak premium! Jangan bilang kita disuruh gacha! Alamak, ada 5 misteri poin. Coba, pencet. Nggak bisa, guys. Putar, beli, tidak punya. Info, legendarinya cuma 2%. Astaga! Gimana cara dapetin ini? Nanti kita cari tahu ya, guys. Oh, ini ada toko premium. Oh, 88 tiket nih, guys. Wah, kamu tidak mempunyai uang yang cukup. Baiklah, kalau begitu nanti ya, teman-teman. Kita coba cari set legendary supaya kita menjadi pahlawan di kota ini. Mantap! Terus di sini juga ada mount-mount yang keren. Oke, terus... Oh, pencet N. Oh, ini N apa nih? Ah, ada zombie. Oh, item drop. I see. Oke, ini untuk menandakan di peta. Dan juga ada siang atau malam. Ah, gini dong. Enak jadinya ya. Terus pencet B yang tadi ya, teman-teman. Ini ada item. Oke, oke, oke. Sudah, sudah, sudah. Saya sudah cukup mengerti. Dan C adalah karakter kita. Widih, si babang ganteng ini. Oke, yuk. Kita keluar terlebih dahulu dari sini. Dan kita akan memakai mount kita untuk menyusul si Nerva. Nerva, kamu baik sekali menunggu saya. Kamu tidak duluan pergi loh. Luar biasa sekali kamu, Nerva. Nerva, oke. Dia kan tandain di map ya, guys. Widih, mapnya gede banget. Gue baru sadar dong pencet M, terus mapnya segede itu, guys. Yaudah, kita tunggu si Nerva aja deh, guys. Kasian soalnya. Tuh. Dia berlari. Pelan sekali. Aku harus menunggu dia, teman-teman. Karena gak enak kalau ninggalin perempuan sendirian, guys. Apalagi kalau misalnya kita jalannya di depannya dia. Agak kurang enak gitu loh, teman-teman. Jadi kita tuh sebagai cowok harus gentleman. Biarin kalau dia mau jalan duluan, kita jalan duluan. Ngalah aja, teman-teman. Walaupun memang, apa namanya, kita bisa melalui dia dengan cepat, ya kan? Tetapi kadang-kadang perempuan itu cuma pengen cowoknya ngalah, guys. Tapi kalau kebaikan ngalah, ya gak apa-apa juga sih. Cowok idaman, cowok idaman. Oke, oke. Kita masuk kemana nih? Buset! Semacam dojo, kah? Wih, iya dong. Wih, ada kakek-kakek di situ, guys. Kakek-kakek berotot. Halo, kakek-kakek. Kita ngobrol dulu sama Nerva. Oke. Sekarang kita berada di dojo. Di sini, Anda bisa berlatih bermacam skill baru. Skill diperlukan untuk mengalahkan musuh. Untuk saat ini, cobalah berbicara dengan Master. Dia akan mengajarkan Anda sebuah skill baru. Oke lah. Kalau begitu, di game ini terdapat beberapa skill yang dapat kamu pelajarin. Skill terbagi menjadi dua, yaitu skill biasa, skill ultimate. Untuk dipelajari Anda, Anda membutuhkan skill point. Yang bisa Anda dapatkan melalui naikin level dan menyelesaikan tugas. Oke, saya sudah mengerti. Halo, Master Dojo. Wadadidaw. Sepertinya kita belum bisa mengambil ya, teman-teman. Karena di sini sekali ambil, kita membutuhkan ini nih. Hmm. Tetapi yang paling pertama bisa karena gratis. Kita ambil. Yes. Buset, damage-nya 525%. 5% Ngeribet. Terus gimana? Gunakan. Nah, itu dia. Tingkatkan dua. Buset, bisa ditingkatkan ke level dua, guys. Oke, siap, siap, siap. Sudah selesai. Aku sudah mendapatkan skill kerenku nih. Kamu mau lihat skill kerenku? Waaaaaah! Seperti itulah skill kerenku, Derva. Hahaha. Keren bukan? Lagi-lagi kepedean ya? Oke. Wow, skill baru. Ayo kita coba. Tadi kan barusan sudah saya demonstrasiin. Sepertinya Anda sudah siap untuk mendapatkan tugas pertamamu sebagai seorang supernatural detektif. Ikuti saya. Saya mendapat laporan dari warga mengenai makhluk misterius yang menyerang rumahnya. Oke, ikutin dia lagi, teman-teman. Simsalabim. Abracadabra. Oh iya, by the way, gue mau coba pakai kuda dong. Pilih maun. Oke, bentar. Simsalabim. Oh, ada delay-nya, guys. Simsalabim. Abracadabra. Nah, ketipak, ketipuk, ketipak, ketipuk. Gue lagi berasa ada di gunung, nih, teman-teman. Gunung Bromo, ya kan? Banyak kuda-kuda seperti ini. Hahaha. Ngeeng. Ngeeng, ngeeng, ngeeng. Oke. Aduh. Ini karakter-karakter di dalam game ini juga lucu-lucu loh. Desainnya, ya ampun. Hahaha. Ini game... Another level sih. Gue salut sama mereka tuh yang mau bikin game-nya sebesar ini. Dan juga sekomplikated ini ya. Udah pasti pusing tujuh keliling tuh para developer-nya. Indo-April. Xiexie. WC. WC dolar. Hahaha. Wuh. Oke, oke. Nice, nice. Wih, ada toko Jepang-Jepang. Sayangnya tidak ada toko Sokocha. Hahaha. Lagi-lagi kamu ya, Mio. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Kita mau kemana lagi, nih? Ayo dong, kasih tau aku. Kita mau kemana, ini? Tugas yang diberikan harus dimana? Di sini, kah? Kayaknya bukan, deh. Coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, iya betul. Memang ke sini, Mio'ok. Baiklah. Gue ngobrol dulu dengan Nerva. Halo, kamu udah... Eh, kamu lagi. Halo, kami dari Supernatural Detective. Apakah Anda yang mengiripkan laporan mengenai penyerangan makhluk misterius? Ya, benar. Terima kasih telah menjawab laporan saya. Beberapa saat lalu ada makhluk mengerikan yang muncul dan mencoba masuk ke daerah ini. Aku sudah berusaha berbicara dengannya. Namun, sepertinya dia adalah makhluk jahat. Tolong mentuh aku, ya. Jangan biarkan dia menimbulkan kekacauan. Hmm, sekarang mereka bisa masuk ke kota. Baiklah, serahkan ini kepada Mio'ok. Dia adalah Supernatural Detective baru di kota ini. Tenang saja, walaupun masih baru, Mio'ok merupakan orang yang sangat terampil di bidang ini. Wah, dipuji lagi gue, guys. Gimana nggak mau kesem-sem sama si Nerva ini? Makasih, makasih dah. Uh, apakah kita akan melawan zombie di sini, guys? Uh, waduh, zombie-nya seperti itu dong. Hahaha, mana nih suara zombie-nya? Harusnya... Wow, belum ada ya suara-suara zombie di sini, guys. Halo, zombie. Hmm, lu, hmm, lu, uh, 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 buset. Dia mukul kita cuma satu, guys. Ini mah... Mio'ok. Dewa ini, guys. Hmm, lasakan ini. SELESAI 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 Tanpa bantuan kalian, aku tidak tahu harus bagaimana. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kerja bagus. SELESAI 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 note SELESAI SELESAI PEMBICARA 1 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 Terima kasih telah menonton!